selamat datang kembali di kelas lesing website crowdfunding menggunakan telwin css di video sebelumnya kita udah bisa bikin header navigation yang sticky lalu isi dari banner dan blok kutih untuk kontennya ya teman teman oke kita lanjut sekarang kita buka fikma kita nah di video ini kita akan coba buat ini ya bagian ini bagian kategoris dan pilihan kategoris oke langsung aja kita balik ke text editor kita nah yang pertama kita mau buat dulu tulisan kategoris kita bisa pakai H2 lalu tuliskan kategoris seperti ini lalu kita lihat lagi dia fontnya bold dan tulisannya agak besar ya disini bisa kita kasih kelas di H2 nya kelas font bold dan text nya kita coba kasih dia lg large ukuran large ya oke kita lihat hasilnya nah dia sudah tampil nah tapi ini dia mepet ya sekarang kita mau kasih dia jarak jadi pada elemen putih ini nanti jaraknya sesuai ya atas kanan kiri bawah jarak dalam atau padding nya kita sesuaikan nah untuk itu kita bisa tambahin padding disini misalkan disini kita kasih dia P8 kita lihat dulu nah ini ini dia sudah ya sudah masuk ke dalam nih si kategoris nya nah selanjutnya kita lihat lagi nah dia punya warna yang tidak hitam seperti yang muncul disini sekarang kita coba sesuaiin warnanya untuk warna kita bisa pakai text warnanya dia kemungkinan grey grey kita kasih misalkan grey 700 kita coba lihat lagi kurang turun lagi mungkin grey 600 nah seperti ini ya sudah sesuai ya teman-teman nah selanjutnya kita coba buat ini nih pilihan dari kategori oke kita balik ke text editor pertama-tama kita buat div dulu untuk menampung semuanya lalu kita bikin list ya kita bisa pakai ul lalu li disini li nya tadi ada berapa menu nya ada 1 2 3 4 oke kita bikin li nya 4 kali li dikali 4 yang pertama dia tadi ada all lalu ada kemanusiaan zakat kemanusiaan lalu zakat dan yang terakhir ada rumah ibadah rumah rumah ibadah oke kita save nah kita lihat hasilnya nah dia ke bawah ya teman-teman nah agar ke samping kita bisa pakai cara seperti yang ada di navbar yaitu kita kasih ul nya class flex nah ini dijamin ampuh dia akan ke samping oke sekarang kita lanjut untuk membuat border ya ini kita sesuaiin dulu nih seperti yang kemanusiaan zakat dan rumah ibadah nanti untuk yang all ini kita sesuaiin belakangan ya karena dia ada warnanya kita buat dulu yang banyak nah untuk ini dia ada border ya border garis ini garis tepi garis tepi yang ada rondetnya sekarang kita coba cek dia tebelnya berapa nah dia tebelnya hanya 1px oke kita balik disini coba kita cari ya nah ini karena nanti akan sama semua teman-teman bisa tekan ctrl d untuk menduplikat nah lalu class disini teman-teman bisa tambahin border kita hardcode aja 1px lalu border dia grey 400 mungkin kita cek dulu nah dia akan seperti ini ya oke ini kita coba tambahin padding dulu biar dia nggak nempel banget tulisannya sama kotak mungkin kita kasih dia padding sumbu x-nya itu 3 lalu padding sumbu y-nya itu 2 ini oke lalu selanjutnya kita bisa bikin border-nya ini rounded rounded nah itu udah jelas ya rounded-nya dia full rounded full oke nah ini sudah seperti ini nah sekarang kita mau nyamain warna warna tulisan yang pertama ya ini warna tulisannya itu bisa kita kasih dia text grey kalau tadi border-nya kita kasih 400 tulisannya kita kasih 500 deh kita refresh nah dia akan seperti ini nah selanjutnya kita mau pisahin dia biar nggak nempel-nempel antara kategori 1 dan yang lainnya kita bisa pakai cara yang sama seperti sebelumnya kita bisa kasih dia gap kita kasih gap 4 nah ini oke sekarang kita cek dulu nih udah sama belum sama udah persis belum nah disini kalau kita lihat dia font-nya sudah ya sudah sama namun kalau nyonya harus diturunin lagi nih warnanya coba kita turunin warnanya ya berarti ini kita turunin dulu pertama border-nya mungkin kita bisa pakai 200 lalu text-nya kita bisa pakai 300 kita save kita lihat hasilnya terlalu pudar tidak mirip nah misalkan ini kita kasih 400 nah udah sesuai ya teman-teman oke selanjutnya kita bikin kita styling untuk all-nya hampir sama seperti ini nah disini ada icon ya teman-teman untuk icon selain kita bisa cari di google icons kalau teman-teman mau lebih mudah lagi teman-teman juga bisa nih main langsung ambil aja yang ada di figma caranya kita klik aja dua kali sorry nah ini kan udah kelihatan ya disini nah ini disebelah kiri nih ada nih vektor kayak gini kita klik aja kita pilih vektornya lalu kita klik kanan dan copy as svg seperti itu nah lalu teman-teman bisa langsung paste kan disini ini biar rapi ya paste disini saya rapi dulu kita save oke belum kelihatan kita sesuai dulu backgroundnya backgroundnya kita samain seperti ini dia sepertinya sama ya warnanya ya sama kita pake bg kb bg pink kb untuk disininya di aktifnya kita pake bg pink kb save oke color textnya kita ganti jadi putih white ini text grey kita hapus dulu nih yang untuk yang ini save oke seperti ini nah sekarang kita tinggal rubah dia jadi ke samping caranya sama kita bisa pake flex nah dia akan ke samping ke samping tapi belum rata nih kita ratain flex bisa kita tambahin justify content center oh belum berubah berarti bukan pake justify tapi dia pake items center nah dia sejajar ya dia sudah sejajar kita cek lagi di figma tapi dia ada jarak nih teman-teman ada jarak nah sekarang kita bisa untuk nambahin jarak kita bisa pake caranya seperti sebelumnya kita bisa tambahin gap kita kasih 2 aja gapnya oke kita cek nah ini sudah sesuai kita cek lagi figma nya nah disini ada jarak nih teman-teman disini ada jarak antara tulisan kategoris dan pilihan kategoris serta disini ada postingan ya ini jaraknya kita buat sama aja antara jarak ini dan jarak ini nah caranya gimana kita bisa tambahin di div yang menyelimuti si list ini ya disitu kita tambahin class karena kita mau kasih jarak luar jadi kita pake margin dan sumbu yang mau kita dan sumbu yang mau kita atur adalah sumbu vertikal maka kita bisa tambahin y dan disini kita tambahin 4 nah kita lihat dulu hasilnya refresh oke sepertinya kurang jauh kita tambahin 5 m y 5 oke nah kita cek nah saya rasa sudah sesuai ya oke untuk video kali ini cukup sekian selamat belajar selamat belajar selamat menikmati